Ayo, Mr. Naf akan menyampaikan konsepnya, kertas diangkat, jangan kosong, 1, 2, 3 Dilipat jadi 2, kayak tadi, dengan cepat, 1, 2, 3 Dilipat jadi 2 lagi, jadi 2 kali melipat, sudah? Dilihat titik tengahnya, sudah? Diberi bundaran kayak tadi, agak lebih besar dari tadi, 2 kalinya tadi Ya, yang sudah terlanjur gak apa-apa Sudah? Dibilis Pemimpin Umat Sudah? Pemimpin umat Jadi jadi apapun nanti Kita adalah pemimpin umat Dan tolong Ditulis Semua orang harus menulis Tolong ditulis, benar-benar ditulis Kalimatnya ini Lihat, dengar saya disedenang Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum Hingga kaum itu memperjuangkan perubahannya Ya, kita sudah istirahat Gitu ya Saatnya istirahat Jadi Ayo Kita pastikan Semuanya saya beri waktu 15 detik Untuk menulis Impian ingin jadi pemimpin apa Ya, langsung Ingin jadi menteri Ingin jadi presiden Ingin jadi Ayo, semua orang punya impian Pemimpin pondok pesantren Nah, namanya sendiri-sendiri Jadi semua orang Menulis Impiannya Ingin jadi pemimpin apa Masa depan Maaf, tulisan Anda Langsung terhubung dengan arusnya Allah Ya Tulisan Anda terhubung dengan arusnya Allah Tadi Pak Yayai sudah menyampaikan Rebutlah Pemimpin-pemimpin masa depan itu Adalah milik-milik kalian Silahkan Maaf Jangan pernah ragu Untuk menulis Impian yang besar Ya Jangan ragu Dan Busti Allah ya Nanti menentukan Langkahnya Akan Mr. Na Pandu Sudah? Maaf Yang kepingin jadi pemimpin pondok pesantren Tolong ditulis Rasulullah Ditulis Empat sisi itu Nomor satu apa? CP Nomor dua Amanah Nomor tiga Tablet nomor empat Ya Empat sisi Setelah itu Masing-masing Diberi Dikurung dengan Empat geometri Yang berbeda-beda Jadi nomor satu Jadi nomor satu dikasih kotak Misalnya nomor dua Segitiga Nomor tiga Bunder Nomor empat Rengget-rengget Atau apa begitu Ya silahkan Diberi bungkus dengan Yang berbeda-beda Empat itu beda Lebih bagus Lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Kalau di tengah itu Ada bulpen yang berbeda-beda Warnanya beda-beda pula Gitu ya Tapi karena mereka Sudah bawah ya Tapi karena mereka sudah bawah ya Bisa dibuat ya Bisa dibuat ya Bisa dibuat ya Bisa dibuat ya Karena nanti dipakai Oto-oto Diangkat hasilnya Satu dua tiga Sudah Kertasnya diletakkan di depannya masing-masing Waktunya agak panjang sedikit Waktunya adalah Empat menurut Keterangannya ditulis Ya keterangannya nanti ditulis Si Bik itu gila-gila Supaya pemimpin itu Disenengi ternyata Harus dipikir-pikir Pertaya Pertaya Penjelasannya diletakkan di antara Dibuat Setiap kelopok Kertas yang dari sana Kertasnya nanti supaya sama Kertas yang di sana ya Nah ini Biarkan mereka berdiskusi Selama empat menit Tolong dibagikan Setiap kelopok Mendapati empat lembar Eh seri enam lembar Sehingga satu orang nanti dapat Satu lembar Siti Amanah Polbo Gak apa-apa Keterangannya sama Gak apa-apa Keterangannya sama Gak apa-apa Disepakati dulu Siti itu apa ya Gila-gila Oh Siti itu Jadi boleh Perlakunya Ucapannya Sikapnya Gitu ya Kira-kira Kira-kira Dapat dipercaya Itu kayak apa ya Oh pemimpin Kalau rakyatnya Tidak percaya Berarti Gak direken Gak di Aati Gitu ya Oh Oh iya ya Berarti kita ini Selalu urusannya Nanti Ucapan Perbuatan Itulah Yang akan Kita Tampilkan Kelopoknya Sudah selesai ini Yang membahas tentang Siti Mana sudah ya Sudah Yuk Kelopok itu Ketuanya mana Boleh kesini Ketuanya Yuk Yuk Sini-sini Satu orang ketua Ya ini boleh Nah sudah selesai Yuk Yuk Kita dengar singkat Miknya satunya Mana tadi Ustazah Mik Nah Sini Sikan Yuk Bismillahirrahmanirrahim Jadi Begini Proses Transformasi Konsep Kita dengarkan Dari Kelopok Kelas Kelopok Kelas Kelas Kelasa Namanya dulu Kenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan Kenalkan nama saya Tasya Maulida Dari kelas 11a Ya Saya akan menyampaikan Hasil diskusi Dari kelompok saya Tentang pemimpin rumah Yang pertama Pemimpin rumah itu harus Sidiq Yang artinya Benar atau Jujur Menurut kami Artian Sidiq Ialah jujur dalam segala Jujur dalam segala Art Ya luar biasa Yang kedua adalah amanah Yang artinya dapat dipercaya Maksudnya itu Jika dipercaya oleh orang lain Tidak berkhianat Dijaga Gitu ya Jangan disebilikan Amanah itu Berat Amanah itu penting Amanah itu Ya Bagus Yang ketiga Yang ketiga Ialah tablir Yang artinya Menyampaikan Maksudnya Menyampaikan Ilmu yang kita Menyiki kepada orang lain Akan Permanfaat Bersama Termasuk Menyampaikan apa Kebenaran Kebenaran Pemimpin Tidak boleh Menyampaikan Sesuatu Ya Tidak benar Artinya Apa yang dirucap Oleh pemimpin Itu Akan Menjadi Inspirasi Yang dilakukan Oleh umatnya Terus Dan yang keempat Ialah fatona Yang artinya cerdas Yang memiliki Pengetahuan yang luas Dan mampu Memiliki Kecerdasan Bagaimana Supaya Ilmu kita Banyak Bagaimana Ya Terus Dan terus Dan terus Tidak pernah Berhenti Belajar Belajar Mengkaji Terus Jadi Tidak boleh Seorang pemimpin Itu Wawasannya Pendek Karena Karena Pemimpin Juga Nanti akan Banyak Diminta Menyelesaikan Permasalahan Apa Kata Saidina Ali Coba Didengarkan Saya Saidina Ali Berkesan Begini Untuk para pendidik Dan orang tua Diditlah Anakmu Sesuai Zamannya Masuk kelas Setelah ada bunyi Begini Sudah ada yang namanya S.O.P. Masuk kelas Tadi S.O.P. Istirahat Bagaimana Istirahat itu S.O.P. Nah Maaf Ijinkan Mister Nam Nanti melihat Kondok pesan tren Ini 24 jam Aktifitasnya Sudah Bersistem Kayak ini tadi loh Waktu makan kan Kita sudah Terkonser Betul Dan itu Nanti akan Dishooting Ya Nanti Tolong Di bagi-bagi Ustada ya Kalau ada 100 jenis S.O.P. Maka Bintang filmnya Beda-beda Gitu ya Jadi Kelompok ini Nanti Praktek S.O.P. itu Kelompok ini Praktek S.O.P. ini Kelompok ini Praktek S.O.P. itu Lalu Dishooting Dan Shooting-an Inilah Yang akan Menjadi Inspirasi Oleh Dari Kumar Nah Karena Eranya Erat Baik Terima kasih Sudah Mempresentasikan Rencana Jadi Pemimpin Masa Depan Itu Kira-kira Konsepnya Sederhana Nah Kalau Kita Sudah Jujur Semuanya Jadi Mudah Tapi Kalau Sesuatu Diawali Dengan Kebohongan Maka Akan Serbah Sulit Karena Akan Terus Dan Terus Dan Terus Menciptakan Kebohongan Berikutnya Untuk Menutup 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 Baik Saya rasa Cukup Beri Tampu Satu Tampu 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 Mencik Maaf Sudah punya Dua karya Barusan Karya Nomor Satu Adalah S.O.P Betul Kalau S.O.P Tadi Diberi Nama Kelas Dan Anggal Hari ini Namanya Sendiri Sendiri Sudah Tanda tangan Tanda tangan Semuanya Tanda tangan Di Komitmen Bersama Ditulis Namanya Masing-masing Ya Kayak ini Betul Kita Kepingin Memiliki Kondok Bersantren Terbaik Dengan Kelas-kelas Terbaik Maka Konsep Super Liger Akan Menjadi Bagian Dari Yang Akan Kita Lengkapi Bahwa 24 jam Kegiatan Untuk Punya Kondok Terbaik Itu Dibutuhkan Komitmen Dibutuhkan S.O.P Nanti Secara Lebih Detail Akan Disampaikan Oleh Kepala Madrasahnya Sudah Ditanda tangan Nih Ya Bersama Bismillah 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 Beberapa saatnya lagi akan kita buka pintu langit bersama-sama. Ayo kita hadirkan ribuan malaikat di Majelis Ilmu ini. Ya yang di dalam boleh keluar sedikit ya. Kita pungkasih kegiatan akurat sedikit ya Pak. Nah tambahin sedikit perlumunnya Pak. Maaf sekarang posisinya masih melingkar di kelompok. Kertas komitmen yang pokok besar kren diletakkan di tengah, di atas. Menghadap ke keduanya bebasnya. Lalu semua tangan tidak pegang-gabung. Dua tangan langsung bergabungan dengan temannya di kanan-kiri. Kepalanya maju sedikit. Ayo. Melingkar, melingkar, melingkar. Yang dapat. Melingkar, kertas komitmen. Dua, empat, diletakkan di tengah. Persiapan. Satu, komitmen kondok besar kren. Komitmen lembaga. Yang kedua, komitmen kelas. Nanti akan dibaca bersama-sama. Dibaca ketuanya, ditirukan anggotanya. Begitu ya. Tapi dengan kata-kata, yuk. Gantengan. Gantengan kepalanya agak gedengan. Sambil melingkar. Yuk. Kertasnya dibekankan di ketua kelompok. Kertas yang lain ditepikan dulu. Ayo, yuk cepat.